Halo, pemirsa Grid Auto. Kembali lagi bersama saya, Ruslan. Pada tips kali ini, saya akan menerangkan cara membongkar dan memasang fairing pada Suzuki GSX-R150. Mau tahu bagaimana caranya? Ikutin saya terus, yuk! Nah, kunci-kunci yang diperlukan menggunakan obeng plus, kunci L5mm, dan kunci L4mm. Untuk membuka baut-baut yang berada di fairing-nya ini. Yuk, langsung aja kita eksekusi. Nah, pertama-tama, kita buka dulu baut yang menggunakan kunci L ukuran 4mm. Ada di sebelah sini. Nanti kita tekan ke bawah. Kita lepas belakang. Nah, selanjutnya untuk uci ukuran 4mm ini, bautnya ada di atas. Yuk, langsung ke atas. Nah, selanjutnya kita buka untuk ukuran yang 5mm ini, CL-nya. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah, kita lanjut menggunakan obeng plus untuk membuka baut di bagian sini. Dan di bagian bawah terdapat 3 baut. Nah, selanjutnya kita buka juga baut di bagian ini. Menggunakan kunci L4mm. Nah, selanjutnya jangan lupa juga di sini ada baut dari obeng. Kita harus membukanya. Nah, kalau baut-baut sudah terlepas semua, tinggal kita tarik keluar seperti ini. Nah, untuk sisi sebelah kiri juga sama cara membongkarnya. Saja, ditarik. Nah, di sini ada kabel sen jangan lupa dilepas. Langsung aja kita lepas kabel senenya. Nah, itulah tadi cara membongkar fairing pada Suzuki GSX-R150. Nah, untuk bautnya itu tersendiri itu, untuk bagian kanannya aja dia terdapat 14 baut. Nah, beragam nih jenis untuk membukanya. Ada yang dari obeng L sampai klip seperti ini nih. Nah, jadi kalau dihitung kanan kiri itu bautnya terdapat 28. Nah, beginilah tampilan Suzuki GSX-R bila fairingnya dilepas. Nah, ini tampilan mesinnya nih. Sekian video pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Grid Auto. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.